Selamat datang di studio 89Z.Y. Di video kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat bola dengan tekstur seperti ini. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus video ini sampai habis, jangan di skip. Selamat menonton dan selamat mencoba. Oke, ini adalah tampilan blender. Kita menggunakan blender versi 4.1.1. Sebelum kita lanjut, kita akan menampilkan pergerakan mouse kita dan pergerakan ataupun aksi di keyboard kita. Yaitu caranya adalah tekan N pada keyboard, kemudian klik screen case E, kemudian centang di sini. Nah, ini sekarang sudah muncul. Kita minimize. Ini ketika kita klik kiri, tekan tengah, ini muncul semua seperti ini. Selanjutnya kita akan hapus objek ini. Kita pilih, kemudian delete. Selanjutnya kita add, mesh, kemudian ecospare. Oke, di ecospare ini kita isikan angka 1. Seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita membuat material dulu, warna material. Kita akan membuat tiga warna. Ini putih, kemudian tambah lagi. Kita warna merah, kemudian kita tambah lagi warna biru. Seperti ini. Oke, kita ada tiga warna. Oke, selanjutnya kita masuk di path modifier. Generate bevel. Di bevel ini kita pilih yang vertesis. Vertesisnya ini kita isi 0,4. Seperti ini. Oke. Dan untuk bisa membedakan, kita shadingnya, kita kasih warna. Kita kasih warna, seperti ini. Oke, ini bevel pertama. Kemudian kita tambah lagi add modifier, generate, kemudian bevel. Ini yang kedua. Kita pilih yang edge. Kemudian kita isikan 0,02. Seperti ini. Untuk membedakan lagi, kita shadingnya, kita kasih warna. Merah sudah pakai, tinggal warna biru. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk di add modifier, generate, kemudian subdivision surface. Oke, kita pilih yang simple saja. Kita isikan dua, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, masuk lagi di add modifier, kemudian deform, pilih yang cache. Nah, di cache ini, di sini kita isikan angka 1. Enter. Sekarang secara tampilan sudah mulai bulat ya. Seperti ini. Sudah jadi. Kemudian, semua add modifier ini kita akan apply ya. Apply seperti ini. Untuk mempermudahnya, kita langsung saja satu kali, yaitu klik kanan, convert to mesh. Ini semuanya add modifier ini sudah masuk di sini. Selanjutnya, kita akan memperhalus permukaannya. Nah, caranya adalah, klik kanan, set smooth. Kanan, set smooth. Nah, seperti ini. Sudah jadi, tampilannya lumayan halus. Selanjutnya, kita akan membuat alur di warna biru ini. Yaitu, dengan cara kita masuk di edit mode. Kemudian, pivotnya kita ubah. Kita pilih base ya. Base ini, tekan alt shift. Untuk memilih setiap base-nya. Seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya, sebelah sini. Oke, sorry. Sebelah sininya. Oke. Selanjutnya, sebelah sini. Kita pilih. Selanjutnya, sebelah sini. Kita usahakan sampai terpilih semua ya. Ini. Oke. Oke. Kemudian, cari lagi mana yang belum selesai. Tetap tekan alt shift untuk menseleksinya. Oke. Selanjutnya, yang ini belum. Oke, seperti ini. Sisi ini belum. Kita pilih. Kita pilih. Coba cari lagi mana yang belum. Ini belum semua. Oke. Selanjutnya. Oke. Ya. selamat menikmati 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 selamat menikmati